Melan Refra Putri Sulung John Gay menjenguk sang ayah di tahanan rutan Polda Metro Jaya pada Jumat 26 Juni 2020. Dalam kesempatan itu, ia meminta maaf atas perbuatan keonaran yang dilakukan ayahnya. Ia mengaku tak menyangka sang ayah Tega memerintahkan penyerangan terhadap Nus Gay yang masih satu keluarga. Hal tersebut disampaikannya didampingi oleh kuasa hukum John Gay. Melan mengatakan dirinya tak menyangka lantaran selepas dari Nusa Kambangan, ayahnya sudah berubah menjadi lebih baik. Bahkan sering membawa keluarga untuk ikut menjadi pelayan di gereja. Ia mengaku tidak mengetahui apa yang membuat sang ayah kembali melakukan aksi preman. Meski begitu, menurutnya hubungan sang ayah dengan Nus Gay memang sudah renggang selama tiga tahun terakhir sejak John Gay ditahan di Nusa Kambangan. Dikutip dari Kompas.tv, Sabtu 27 Juni 2020, ia mempunyai harapan yang sangat besar mengenai perubahan sang ayah. Dalam kunjungannya tersebut, ia membawa keperluan sehari-hari untuk John, mulai dari selimut hingga baju ganti. Diberitakan sebelumnya, John Gay dan 24 anak buahnya ditangkap pihak kepolisian pada Minggu 21 Juni 2020. Mereka ditangkap setelah melakukan aksi penyerangan sebuah rumah di Green Lake City. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi penganiayaan terhadap keluarga dekat Nus Gay. Aksi tersebut membuat YDR tewas akibat luka bajok. John Gay dan anak buahnya kini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal pidana mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pertama-tama mau mengucapkan atas nama keluarga, saya dari putri dari John Refra mau mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya membuat kegaduhan mengenai berita yang ada di belakangan ini yang menyebutkan papa saya sama Upanus cukup mengagetkan bagi saya. Dan juga untuk kesempatan ini saya mau mengutarakan saya sebagai anak sangat sedih dimana saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar mengenai perubahan papa saya sangat dasyat. Apakah boleh saya sebagai anak itu merasa perubahan dari yang teman-teman tahu, papa saya bagaimana? Dan saya merasakan bahwa dari Nusa Kambangan terus sampai rumah papa itu berubah dari kehidupan yang lama. Jadi semua itu saya rasakan dimulai dari saat di rumah sekarang dimana-mana kita mulai dari doa mau ngapain pun kita harus berdoa sebelum tidur pun mau malam atau larut malam pun kita kumpul di rumah sama-sama berdoa. Sampai akhirnya saya merasa papa ngajak kami semua sekeluarga ikut pelayanan sama papa dari gereja ke gereja. Jadi untuk menanggapi kasus ini saya merasa kaget papa saya yang berapa dari Nusa Kambangan ini saya merasa udah berubah. Kok tiba-tiba di kagetkan dari kasus ini, berita ini. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!